Mas Yaganda ini bermasalah nggak sih nanti sama tingkat kepercayaan investor ya Mas Yaganda? Karena ini kan meleset nih, omongannya Jokowi meleset. Terus tadi Mas Yaganda bilang ya ini ngeles-ngeles aja. Karena sebenarnya fasilitas dasar itu sudah ada ketika dibangun dan sudah dikatakan akan pindah gitu. Ini mempengaruhi kepercayaan publik, kepercayaan investor juga. Apa gimana Mas Yaganda? Ya menurut saya ini akan menjadi proyek mantrak ya. Karena kan pemerintahan baru ke depan sudah menyatakan ya tidak akan berkantor di sana. Ya baik secara implisit maupun eksplisit. Kalau secara implisit kan itu disebutkan oleh mertuanya, apa iparnya Pak Jokowi yang juga ekonom dan Dewan Pakarnya Gerindra, Bapak Sudra Janjiwandono, baik tiga bulan lalu ketika dia wawancara dengan sebuah stasiun televisi, maupun tiga hari lalu ketika dia wawancara dengan sebuah media, dia bilang tidak ada urgensi Presiden Prabowo nantinya itu pindah ke sana. Nah sehingga apa? Sehingga itu menunjukkan tidak ada keberlanjutan tentang pindah ibu kota. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya investor menunggu bagaimana kepastiannya kan? Kalau nggak ada kepastian bagaimana investor mau investasi? Kemudian kita melihat dua hari lalu Pak Luhut Bin Sarpanjaitan ya, jagoannya, super jagoannya pemerintahan Jokowi. Bentar. Halo Tes? Ya silahkan. Super jagoannya pemerintahan Jokowi itu kan mengatakan bahwa dia tidak bisa apa namanya, maksudnya dia menyerahkan soal Presiden itu di mana nantinya kepada Presiden baru. Melanjutkan atau tidak silahkan kepada Presiden baru. Itu udah Pak Luhutnya sendiri yang selama ini paling jagoan kan untuk bicara atas nama Jokowi. Jadi saya pikir pemerintah Jokowi sudah menyerah ya. Persoalannya ini Jokowi masih tetap seremonial buang-buang uang tanggal 17 Agustus mau buat upacara di sana. Itu ngangkat orang ratusan atau ribuan orang ke sana itu kan uang tuh dibuang-buang. Jadi saya pikir sebenarnya dalam rangka penghematan sebaiknya nggak usah ada upacara 17 Agustus di sana, dikembalikan aja di Istana Jakarta.